Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan Nama saya Nazira Parsa dari kelas 11 Bahasa Nomor Absen 15 Bersekolah di SMA N 4 Malam Hari ini saya akan menganalisis Satu novel yang berjudul Atheis Karya Ahdiat Kamiharja Novel ini terbit pada tahun 2006 Dan memiliki jumlah halaman 250 halaman Sang penulis novel buku ini Ahdiat Kamiharja atau yang lebih populer Dengan nama Ahdiat Kamiharja Adalah sastrawan yang lahir di Jibatu, Garut, Jawa Barat Pada tanggal 6 Maret 1911 Ahdiat kecil tumbuh dalam keluarga yang gemar membaca Hasil dari didikan membaca inilah Yang membuat tulisan-tulisan Ahdiat yang lahir di kemudian hari Baik itu yang berupa karya sastra Maupun esai tentang sastra ataupun kebudayaan Novelnya berjudul Atheis ini adalah Novel yang membawa namanya di dideretan pengarang novel terkemuka di Indonesia Setelah membacakan profil penulis dari novel Atheis ini Saya akan membacakan sinopsis dari novel ini Sinopsis novel Atheis ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Hasan Hasan terlahir dari keluarga yang mengandung Islam secara fanatik Hingga ia pun memiliki sikap yang sama terhadap agamanya tersebut Kehidupan Hasan mulai berubah ketika ia bertemu dengan teman lamanya di Bandung Yang bernama Rusli Rusli ini mengenalkan dengan seorang wanita yang bernama Kartini Ia adalah janda yang kabur karena kawin paksa dengan rentan berarap yang sudah tua Rusli dan Kartini memiliki hubungan yang tak biasa lebih dari seorang kakak dan adik Dan mereka tidak mengenal dengan adanya Tuhan Awalnya Hasan marah dengan argumen-argumen Rusli yang tidak mempercayai Tuhan Namun ia memutuskan untuk membawa Kartini dan juga Rusli ke jalan yang benar Namun Hasan gagal karena terlalu banyak yang berpahaman sama seperti mereka termasuk Anwar Dan lama-kelamaan Hasan mulai terpengaruh dengan mereka dan mulai meragukan keberadaan Tuhan Dan juga sering tidak beribadah Nah pasti di setiap novel ada kelebihan dan juga kekurangannya Kelebihan yang saya lihat dari novel ateis ini adalah Penggambaran siap tokoh karakter yang sangat jelas membuat pembaca seakan-akan bisa merasakan kejadian dalam cerita Yang kedua, latar tempat dan secara detail membuat pembaca juga berimajinasi tinggi saat membaca cerita ini Yang ketiga, banyak sekali pesan moral yang diceritakan dalam novel ini Dan bagaimana tokoh utama menyelesaikan setiap permasalahannya dengan cukup baik Untuk kekurangan dari novel ateis ini adalah Yang pertama, sampul bukunya yang tidak menunjukkan hubungannya dengan judul novelnya Jadi sampul bukunya seperti ini dan judul novelnya itu ateis Jadi menurut saya ini tidak ada hubungannya ya Sebenarnya untuk kekurangan sampul ini saya hanya mengira-ngira Karena pada zaman dahulu, itu 2006, isen grafisnya belum secanggih saat ini Dan juga gambar yang terdapat pada sampul ini sangatlah sederhana Dan saat ini belum ada penerbitan yang mencetak ulang novel ini Karena ciptanya masih dimiliki oleh balai pustaka Yang kedua, alur cerita pada novel ini tidak linier Sehingga pembaca harus mengingat kembali alur sebelumnya Agar menemukan hubungan satu cerita dengan cerita lainnya Oke, jadi selanjutnya saya akan membacakan nilai-nilai apa aja sih Yang ada dalam novel ateis ini Nilai-nilai dalam novel ada lima Yaitu yang pertama nilai sosial Nilai pendidikan Nilai moral Nilai agama Dan yang terakhir yaitu nilai kebudayaan Yang pertama adalah nilai sosial Dalam novel ateis ini, kehidupan sosialnya pada saat itu sangat arat pada ajaran agama Karena tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama Nilai sosial ini dibuktikan dengan kalimat Terbayang-bayang olehku bahwa persahabatan semacam itu Tentu tidak lepas dari perbuatan-perbuatan yang keji Yang haram Yang kotor Dalam keadaan demikian, aku ingin sekali melepaskan diri dari cengkraman pergaulan kedua orang itu Akan tetapi ternyata lah Bahwa tari asmara tidak bisa dihilangkan begitu saja Maknanya adalah setiap orang perlu adanya pergaulan Namun, dalam pergaulan perlu adanya penyaringan antara pergaulan yang baik Maupun pergaulan yang buruk Pergaulan yang salah hanya akan membuat seseorang tersesat pada jalan yang salah Bahkan sampai mengikari ajaran agama Yang kedua adalah nilai pendidikan Nilai terdapat dalam novel ateis ini menceritakan bahwa khasan dididik oleh kedua orang tuanya Di lingkungan yang sangat taat pada agama Dan Hasan tumbuh menjadi anak yang taat oleh agama Dalam novel tersebut memberikan pendidikan kepada para pembaca agar meyakini suatu agama Nilai pendidikan ini dibuktikan dengan kalimat Beribadah tanpa bimbingan guru adalah seperti seseorang penduduk desa dilepaskan di tengah-tengah keramaian kota Jakarta atau Singapura Ia akan tersesat Tak ubahnya dengan sopir yang tahu jalankan mobil Tetapi tidak tahu jalan mana yang harus ditempuh Maknanya adalah pendidikan memang dapat diperoleh dari mana saja Namun, pendidikan tidak akan ada artinya jika kita tidak memiliki panutan seperti seorang guru Guru sebagai seseorang yang lebih berpengalaman Sangat dibutuhkan untuk dapat membentuk karakter seseorang Agar tidak lekas puas dengan ilmu yang dia peroleh Karena pendidikan yang tidak berkarakter sama sekali tidak membangun bagi individu Selanjutnya yang ketiga adalah nilai moral Nilai yang bisa kita dapatkan dari novel ateis ini adalah Dimana dilihat dari hubungan individu terhadap Tuhan Wujud yang terdapat dalam nilai moral adalah Percaya kepada takdir, pertanggung jawab, kejujuran, kebijaksanaan, dan juga hormat Nilai moral ini dibuktikan dengan kalimat Apa artinya bungkus kalau tidak ada isinya? Betul tidak kak? Yang kita perlukan terutama isinya bukan Tapi biarpun begitu, isi pun tidak akan sempurna kalau tidak terbungkus Maknanya adalah kita tidak bisa menilai orang dari luarnya Tetapi yang lebih penting adalah kepribadiannya Tidak jarang manusia itu menilai orang atau sesuatu dari kulit luarnya saja Namun, sesuatu akan lebih baik jika penampilan luar dan juga dalam sama baiknya Selanjutnya yang keempat yaitu nilai agama Dalam novel ateis ini, Hasan yang selalu rajin melaksanakan ibadah Tokoh Hasan selalu melakukan ibadah saat malam hari Hal ini menandakan nilai religius dalam novel yang sangat kuat Nilai religius ini dibuktikan dengan kalimat Tetapi kepada siapakah ia harus meminta maaf Menyatakan sesalnya apabila orang terhadap siapa Dia berbuat dosa itu sudah tidak ada lagi Sudah meninggal dunia Kepada Tuhan Karena Tuhan adalah sumber segala cinta Maknanya adalah manusia hanya mempunyai satu tempat untuk mengadu Satu tempat untuk mencurahkan rasa penyesalannya terhadap perbuatan yang telah dilakukan Yaitu kepada Tuhan Yang Maha Esa Yang kelima atau yang terakhir yaitu nilai budaya Hal ini dibuktikan dengan kalimat Teman-teman kantorku bercerita tentang apa yang dinamakan mereka cinta merdeka Yang katanya banyak dilakukan oleh orang-orang barat Artinya adalah laki-laki dan perempuan bisa hidup bersama seperti suami istri Tetapi tidak kawin Maknanya adalah ada perbedaan nilai budaya dalam masyarakat Indonesia dengan masyarakat barat Masyarakat barat menganggap hal tersebut sebagai hal yang biasa saja Jika seorang wanita tinggal bersama seorang laki-laki tanpa ikatan perkawinan Namun masyarakat Indonesia menganggap hal tersebut sebagai perbuatan yang tercelah Amanat atau pembelajaran yang bisa saya ambil dari novel artis ini adalah Yang pertama nilai-nilai keagamaan yang patut untuk dicontoh Yang kedua yaitu pentingnya menghormati orang tua Dan yang ketiga yaitu selalu membiasakan diri saya ke arah-arah yang lebih baik Karena kebiasaan baik itulah yang akan membawa kita pula ke arah yang selalu baik Oke teman-teman sekian analisis dari saya Semoga bermanfaat Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh